selamat menikmati itu dari dua sisi perbedaannya sisi yang pertama dari apa namanya alat yang kita pakai bersyukur alat, yani tubuh kita yang kita pakai bersyukur kalau syukur itu yang bekerja tiga ya hati meyakini bahwa itu nikmat dari Allah mulut memuji dan anggota tubuh membuktikan dengan perbuatan yani gunakan nikmat itu untuk kebaikan itu syukur jadi syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan itu alat yang dipakai untuk bersyukur hati kita, mulut kita, perbuatan kita harta yang kita dapat kita gunakan itu alat yang dipakai untuk bersyukur tapi kalau untuk hamdun memuji Allah, maka alatnya cuma satu lidah saja kalau ada orang mengatakan Alhamdulillah, dia telah memuji Allah walaupun hatinya tidak mengikuti walaupun perbuatannya tidak membuktikan yang penting dia sudah memuji memuji Allah karena hamdun itu amalan lisan sementara syukur itu amalan lisan amalan hati, amalan anggota tubuh ini perbedaan yang pertama antara hamdun dengan syukur jadi dari sisi alatnya alat yang digunakan dalam bersyukur lebih lengkap, lebih banyak yaitu semuanya hati, lisan, dan anggota tubuh sementara alat yang dipakai dalam hamdun dalam memuji Allah cuma lisan saja perbedaan yang kedua dari sisi mutaliknya mutaliknya artinya objek yang kita syukuri dari sisi objeknya maka syukur itu konotasinya objeknya objek yang kita syukuri itu sebatas hal-hal yang baik saja ada kabar baik dapat kebaikan pokoknya hal-hal yang baik itu kita bersyukur tapi kalau hamdun memuji Allah itu objeknya kebaikan dan keburukan datang kebaikan kita mengatakan alhamdulillah alladzi biniamatihi tatimus salihat datang keburukan kita mengatakan alhamdulillah juga alhamdulillah ala kulihal alhamdulillah ala kulihal maka objeknya hamdun itu lebih umum dibandingkan objeknya syukur kalau objeknya syukur terbatas pada kebaikan sementara objeknya hamdun itu kebaikan dan keburukan makanya dari sisi ini saya ulangi syukur lebih umum dibandingkan hamdun dari sisi alat yang dipakai bersyukur dan sebaliknya hamdun lebih umum dibandingkan syukur dari sisi apa objek yang dia apa yang dia terima itu yang dia syukur yang dia puji enam tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia enam dan bersyukur dan bersyukur kepada Allah wajib kalau begitu bersyukur kepada manusia juga wajib syukur kepada Allah wajib tatkala syukur kepada Allah tidak terwujud tanpa syukur kepada manusia maka syukur kepada manusia juga juga wajib enam dan sebesar-besar manusia yang kita syukuri syukur kan artinya tanpa apa berterima kasih mengapresiasi ya kan begitu kepada manusia enam maka perhatikan tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka syukur itu apa tadi syukur alatnya yang dipakai mulut hati perbuatan maka syukur itu bilang terima kasih syukur itu bukan terima kasih syukur jazak Allah selesai titik bukan itu karena syukur itu bukan amalan lisan itu kamu harus harus yakini besarnya jasa orang itu kepada kamu ya ini dengan sebab Allah tentunya dan apa kamu buktikan lewat perbuatan kepada orang tersebut bahwa kamu mengapresiasi kebaikan dia kepada kamu jelasan sampai sini ya mengapresiasi jadi bukan kamu sudah mengapresiasi orang sudah saya sudah mengucapkan jazak Allah khairan kepadanya enggak itu bukan syukur itu baru kamu bersyukur baru kamu mengucapkan terima kasih tapi belum bersyukur tapi belum apa belum bersyukur jelas sampai sini ya baik kata Ibn Al-Qayyim menjelaskan tentang hakikat syukur kata beliau syukur dengan tiga anggota tubuh tadi yang pertama syukur dengan hati bagaimana caranya syukur dengan hati ini kita berbicara syukur kepada Allah yakni meyakini semua yang baik dari kita itu dari Allah kita yakini semua dari Allah bukan dari manusia manusia hanya sebagai sebab saja perantara tempat jalur jalur lewatnya nikmat itu sampai kepada kita ada yang lewat orang tua ada yang lewat majikan ada yang lewat bos ada yang lewat pemerintah semua cuma apa yang jalur lewatnya saja semuanya dari Allah 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 berfirman nikmat apa saja yang ada pada kalian maka apa itu dari dari Allah subhanahu wa ta'ala apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah dan apa saja yang kamu minta-minta kamu pengen ya tiba-tiba terpenuhi maka itu dari Allah bukan dari siapa-siapa bukan karena hasil hasil kerja keras kamu upaya kamu ya semua dari Allah Allah ta'ala berfirman wa ta'akum minkul lima sa'altumu wa inta'uduni amatallah ila tuksuha dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta wa ta'akum minkul lima sa'altumu dia membawakan mendatangkan kepada kalian semua yang kalian minta dan kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya jelas maka ini syukur dalam hati yang meyakini semua yang ada ini dari Allah bukan dari siapa-siapa yang kedua ya ada pun manusia sebagai sebab ya karena dia karena dia merupakan sebab maka tidak bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepadanya kan begitu yang kedua dengan lisan bagaimana bentuk bersyukur dengan lisan ya mengucapkan tadi Alhamdulillah ya kalau kepada manusia ya berterima kasih kepada manusia mengapresiasi dia dan juga dengan apa menyebut nikmat Allah Alhamdulillah ini semua berkat Allah ini semua dari Allah Alhamdulillah ya saya bisa ini karena Allah ya Alhamdulillah saya bisa ini karena Allah ya nisbatkan kepada Allah untuk mengingatkan dirinya bahwa itu dari Allah dan juga untuk mengingatkan pendengarnya bahwa apa yang dia orang itu dapatkan dari Allah demikian pula saya juga dari Allah menceritakan nikmat Allah Allah berfirman wa amma bini amati rabbika fahadis ya adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah yang diceritakan nikmat Tuhanmu yang keperoleh kepada orang lain untuk menguatkan apa yang dalam hatimu karena kadang begini kadang orang nanti nanti dicek nanti ditanya baik-baik ini dari siapa ini dari Allah tapi ketika dia dia ngomong ini saya dapatkan dari ini saya dapatkan warisan saya dapatkan ini saya dapatkan ini 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 dari hasil ini dari hasil ini saya dapat ini tapi ketika dia tanya dari siapa oh jelas dari Allah kan begitu nanti nanti ditanya baik-baik baru dia bilang oh jelas dari Allah jadi baru dia ingat hatinya karena itu mulut digunakan untuk mengingatkan apa yang dalam hati sebut itu dari Allah jangan sendarkan kepada sebab ya jangan sendarkan kepada kepada sebab nah jadi dalam hati atau amalan lisan dalam bersyukur adalah memuji Allah seraya apa menyebut-nyebut nikmat tersebut tentunya ya beda tipis dengan ria atau sumah ya hati-hati saja kalau dia tidak bisa menjaga hatinya ketika menyebut nikmat dengan maksud pamir ya mending jangan dia lakukan lah ya karena darul mafsadah muqaddam ala jalbil manfaah meninggalkan suatu mafsadat lebih diutamakan dibandingkan meraih suatu manfaat ya toh menyebut-nyebut nikmat Allah hukumnya sunnah ya apa gunanya mengerjakan yang sunnah kalau resikonya terjadi ria kan begitu lebih parah maka didahulukan meninggalkan ria dibandingkan mengamalkan sunnah kalau dalam mengamalkan sunnah itu ada resiko ria disitu maka tinggalkan kemudian yang ketiga anggota tubuh ya ini menggunakan nikmat yang didapatkan untuk ketaatan nah itulah itulah kesempurnaan syukur tiga ini baik la yashkurullaha ma la yashkurunnas tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia nah karena itulah orang yang bakhil kata Nabi alaih salatu wassalam man zukirtu indahu falam misolli alaih orang yang nama aku disebut di dekatnya dia dengar nama aku tapi dia tidak bersalawat kurang kurang bakhil apa ini orang kurang kurang terima kasih apa ini orang ya apa kurang tidak terima kasih ya ini orang ini orang sangat sangat apa umat tidak tahu diuntung kan begitu iya bukankah kesyuk apresiasi kita kepada seorang hamba kepada seorang manusia berbanding lurus dengan jasa dia kepada kita semakin besar jasanya kepada kita semakin apa semakin besar apresiasi kita kepadanya dan siapakah manusia yang lebih besar jasanya kepada kita setelah rasulullah s.a.w ya kan iya maka minimal bentuk apresiasi paling minimal yang kita peruntukkan untuk beliau adalah bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut setelah itu siapa para sahabat apa bentuk apresiasi kita kepada para sahabat setidaknya mendoakan apa rindu kepada mereka radiyallahu anhum setelah itu para ulama tabi'in setelah itu para ulama tabi'in setelah itu dari para a'imah para ulama' dari para penulis hadis dan seterusnya sampai di masa kita ini kita berhutang budi kepada mereka seluruhnya dan orang tidak dianggap membalas hutang budinya kepada Allah sampai dia membalas hutang budinya kepada manusia yang tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan diantara bentuk bersyukur kepada para ulama' adalah dengan mempelajari membaca karya tulis mereka membaca karya tulis mereka sebagian diantara ulama' yang menulis kitab mereka 40 tahun dihabiskan umur menulis tapi tidak ada seorang pun atau hanya sedikit diantara orang-orang belakangan yang membaca bukunya ini tidak berterima kasih tidak mensyukuri mereka tidak mensyukuri mereka maka diantara bentuk bersyukur kepada para ulama' adalah dengan tentunya mengambil ilmunya mengamalkan ilmunya dan apa membaca karya tulis mereka karena para ulama' secara umum sama seperti para nabi sama seperti para manabi tidak mengharapkan apa diganjar dengan dunia dan juga tidak perlu terima kasih seorang pengajar kalau mengajarkan ilmu kepada orang lain saya yakin semua pengajar di dunia ini tujuannya cuma satu kamu dengarkan baik-baik kalau saya bicara kamu pahami apa yang saya katakan terus kamu amalkan itu saja kamu lakukan itu itu sudah luar biasa apresiasi yang luar biasa bagi kami kan begitu saya yakin semua pengajar di dunia ini seperti itu ya maka mulai mengapresiasi pengajar dengan cara apa kalau dia berbicara jangan ada yang berbicara dengarkan dengan baik dengarkan dengan dengan baik dalam majlis luangkan waktu bukan luangkan malah siapkan waktu bukan luangkan siapkan waktu sebagaimana dia juga menyiapkan waktu untuk kalian dia siapkan waktunya untuk kalian kalian juga siapkan waktu kenapa pulit-pulit amat hitung-hitungan waktu ya kan hitung-hitungan waktu tidak bersyukur nah ketika dia meninggalkan keluarganya meninggalkan waktunya meninggalkan waktu yang dia bisa kerjakan untuk yang lain untuk kalian kalian juga harus siapkan waktu untuk itu bukan hanya menyiapkan waktu yang kosong gak bisa seperti itu nah ketika dia meninggalkan sesuatu ya yang merupakan kebutuhan dirinya untuk kalian maka kalian juga harus mengorbankan sesuatu untuk dirinya kan begitu itu merupakan bentuk syukur kepada seorang alim ya bersyukur kepada seorang seorang alim ya dan tidaklah keberkahan ilmu itu dicabut di masa belakangan kecuali hal-hal seperti ini kurang daripada penuntut ilmu ya kurang di tengah mereka sehingga dicabut dari mereka keberkahan ilmu tersebut oleh Allah Ta'ala nah jadi syukur kepada bersama bersama manusia nah berterima kasih memberikan apresiasi kepada mereka ya dan siapa yang berpikir bahwasannya dia bisa membalas orang tuanya dengan harta ya dia sungguh orang yang sangat jahil ya setelah Nabi Muhammad s.a.w. setelah para sahabat yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua maka siapa yang berpikir dia bisa membalas orang tuanya dengan harta ini orang yang bodoh sebagaimana kalau ada orang berpikir dia bisa membalas gurunya dengan harta itu kebodohan ya dan itu menunjukkan perandahan dia kepada ilmu ya apakah dia berpikir ilmu yang didapatkan bisa diganjar dengan harta bisa ditimbang dengan harta lah ya maka sebesar apapun engkau mengapresiasi gurumu berupa materi itu tidak setara dengan apa yang dia berikan berupa ilmu ya dan siapa yang berpikir demikian maka dia telah merendahkan ilmu dan berpikir bahwa ilmu itu bisa dinilai dengan materi sebagian ulama mengatakan bahwasannya ketika saya mendapatkan faidah dari seorang dari seseorang maka saya telah menjadi budaknya dia ya ini maksudnya saya sudah punya hutang jasa kepada dirinya ya dan sebagian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa apa namanya durhaga kepada kedua orang tua masih bisa ditutupi masih bisa dikejar masih bisa dilebur ya tapi durhaga kepada guru itu tidak bisa ditutupi ya tidak bisa ditutupi nah maka ini apa namanya bentuk-bentuk kesyukuran kepada saham manusia ya kepada Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat kepada petabi'in kepada para alim ulama kepada orang tua kita dan kepada semua orang yang apa kepada orang yang berjasa kepada kita ya namun satu hal yang harus dipastikan bersyukur kepada manusia insyaallah bisa dikejar kecuali kepada orang tua kalau guru ya mungkin bisa walaupun susah ya ini kalau gurumu mengajarkan suatu pelajaran kepada kamu balasannya apa kamu ajarkan kepada dia sesuatu yang dia tidak tahu kan begitu bisa aja banyak yang awalnya murid jadi guru banyak ya itu bisa dibalas ya karena balasan yang paling ideal kepada sesuatu manusia adalah apa memberikan sesuatu yang setimpal siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu balas yang setara saya kasih contoh begini ada orang bawa kepada saya makanan makanan kue-kue satu mangkok ya itu kebaikan baik setelah sampai sama saya saya bilang saya terima ya setelah itu saya pulangkan lagi ini saya hadiahkan kepada kamu makanan yang sama saya kembalikan saya tidak tukar makanan yang sama saya kembalikan jelas ya disini tidak ada perpindahan makanan kan begitu ya kembali lagi ke orangnya tapi apa yang terjadi dia dapat pahala saya dapat apa pahala itu tidak iya dia dapat pahala dengan niatnya saya juga dapat pahala bukan cuma niat dia memberikan dan saya juga dapat pahala dengan memberikan karena itu tadi sudah jadi milik saya dan saya sudah membalas yang serupa dengannya ada orang kasih kepada kamu 5 juta cara mensyukurnya berikan jumlah yang sama seperti dirinya itu cara mensyukurnya dan itulah yang menjadikan Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu'an menjadi manusia yang paling utama setelah para nabi ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar as-Siddiq tidaklah dia berhutang budi kepada siapapun dari kalangan manusia kecuali dia balas Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu'an tidak membiarkan siapapun dari manusia punya hutang jasa dia berhutang jasa kepadanya dia balas semuanya dia tidak mau punya ketergantungan kepada siapapun kecuali kepada Allah tentunya selain jasa kepada jasanya Rasulullah s.a.w. tidak mungkin beliau balas kan begitu tapi kepada selama manusia biasa tidaklah ada orang berbuat baik kepada beliau kecuali dibalas yang semisal dengannya bagaimana kalau saya tidak bisa membalas kebaikan sudah berlalu hadisnya doakan kepadanya banyak-banyak sampai kamu berfikir saya sudah ini doa saya kain sudah banyak sekali saya sudah cukup membalas kebaikannya karena itulah Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala ketika meminta kepada Imam Syafi rahimahullah dalam keadaan beliau masih muda ketika itu meminta kepada Imam Syafi agar dituliskan kaedah-kaedah aturan dalam memahami Al-Quran dalam memahami Al-Quran kaedah-kaedah tentang nasiq wal-mansuh tentang memahami dalil-dalil dalam usul fikir maka Imam Syafi rahimahullah menulis kitab berisala kepada Abdurrahman bin Mahdi ketika dia mendapati buku tersebut Abdurrahman bin Mahdi kemudian mengakui atau apa namanya melihat betapa pentingnya kitab ini betapa pentingnya kitab ini dan ini kemudian berjasa bagi kaum muslimin setelahnya kata Abdurrahman bin Mahdi tidaklah saya sholat satu kali pun kecuali saya mendoakan Syafi di dalamnya ini bentuk apresiasi yang besar ya maka berapa banyak kita bersalat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak kita bertaradzi kepada sahabat radiyallahu anhum dan berapa banyak kita mendoakan alim ulama dan guru-guru kita doakan doakan dalam dalam sholat kita dalam ibadah kita ya nah maka setidaknya dengan mendoakan rahimahullah ketika membaca buku-buku para ulama ketika menyebut nama mereka di tengah-tengah majlis diucapkan rahimahullah ini semua merupakan bentuk bentuk kesyukuran baik kemudian kesyukuran kepada Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang bisa mengwujudkannya secara sempurna semaksimal apapun seorang bursaha tidak bisa ditanggung tidak bisa dia balas ya hal yang wajar ya orang tua saja kan tidak mungkin ya membalas jasa orang tua membalas jasa Nabi Muhammad SAW kan tidak mungkin apalagi kepada Allah mustahil ya maka sekeras apapun seorang berusaha tidak akan mungkin dia bisa memwujudkan kesyukuran 100% maka yang ada adalah kesyukuran diiring dengan istighfar la uhsih sana'ana'ala'ik antaka ma'asna'i ta'ala nafsik ya Allah aku tidak bisa menghimpun semua pujian untukmu tidak bisa memwujudkan kesyukuran secara sempurna kepadamu yang bisa memujimu hanyalah engkau sendiri ya antaka ma'asna'i ta'ala'ala'nafsik 6 bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri sesuatu secara sempurna sementara yang mau disyukuri saja kita tidak tahu berapa jumlahnya ya nikmat Allah bagaimanapun banyaknya selama masih bisa dihitung kita masih bisa nyicil dikit-dikit itu pun kalau umur panjang kan begitu ya tapi Allah ta'ala tegas tegas menyatakan wa'in ta'uduh nikmat Allah ila tuh suha maka ini ayat menutup pintu kemungkinan sempurnanya syukur seseorang tidak akan mungkin syukur kepada Allah itu sempurna mustahil ya Allah ta'ala'alam bersawab